Proses rehabilitasi pasca banjir lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam Sumatera Barat masih terus berlangsung dan saat ini kami sedang berada tepatnya di Jalan Raya Simpang Bukit Canduang Kubang Duo Kabupaten Agam Sumatera Barat dan seperti Anda lihat saat ini pemirsa bahwa proses rehabilitasi wilayah masih terus berlangsung salah satunya adalah pengerahan alat traktor, utamanya adalah untuk mengesampingkan bongkahan batu hingga patahan pohon besar di jalan-jalan utama karena memang salah satu bentuk penanganan yang coba untuk diprioritaskan oleh para pihak yang berwajib ini adalah untuk melakukan rehabilitasi terhadap akses-akses terutama ini berkaitannya juga terhadap konstruksi bantuan dan sedikit gambaran pemirsa ini adalah besaran batu yang merupakan pecahan batu dari aliran Gunung Merapi dan sebagai bayangan pemirsa saya dengan tinggi 175 cm ini besaran batunya ini bahkan beberapa kepingnya pun masih lebih besar daripada tubuh fisik saya dan ini adalah batu-batu juga yang turun dari atas aliran tersebut sehingga memang dapat dijelaskan cukup bahwa batu-batu ini menjadi dampak utama kerusakan rumah-rumah warga dan tidak hanya batu pemirsa bahwa Anda sedang melihat saat ini patahan pohon yang cukup besar sehingga dapat menimpa rumah-rumah warga yang memang berdasarkan bantuan kami juga masih banyak sekali rumah di sini yang penduk ini dibuat dari konstruksi yang tidak terlalu kokoh dan pemirsa kami akan langsung menunjukkan kepada Anda ini adalah aliran sungai yang sempat terluap begitu ya sehingga membawa beberapa kandungan-kandungan baik itu mineral maupun batu besar dari arah atas gunung dan seperti yang Anda lihat saat ini pemirsa bahwa aliran air masih sangat deras dan kami melihat air ini juga masih bermuatan berbagai mineral yang tidak ramah bagi masyarakat sekitar untuk di dekat-dekati dan informasi lain juga dapat kami sampaikan pemirsa bahwa salah satu upaya yang direkomendasikan oleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah menjamin bahwa aliran-aliran sungai ini terus dilakukan normalisasi agar nantinya jika curah hujan meningkat yang diprediksi akan terjadi dari sore hingga malam hari ini tidak melibatkan banyak resiko terlalu besar salah satunya adalah luapan air yang menjadi salah satu penyebab utama berbagai kerusakan yang terjadi di wilayah sekitar agam ini dan informasi lain yang dapat kami sampaikan pemirsa hingga pagi menuju siang hari total sudah ada 50 orang korban meninggal dunia sedangkan 27 orang hilang dan 37 orang luka-luka dan informasi lain yang dapat kami sampaikan pemirsa bahwa pihak dari perwakilan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sedang meninjau langsung beberapa titik terutama yang sangat terdampak parah yaitu di Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Data Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!